Dalam sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qasuhat al-hadisu fi iftirah dikiraat al-fatiha Terdapat beberapa hadis suhih mengenai fardunya atau wajibnya membaca surah al-fatiha fi kundi rokaatin dalam setiap rokaat. Wa madama til ahadisu fi dalika suhihatan suhihatan. Dan derajat kesuhihan dari hadis tentang wajibnya membaca al-fatiha ini pada tingkatan suhih dan sangat jelas. Walamajana lihinafi Jadi tidak ada tempat untuk adanya perbedaan pendapat dan pendapat. Walamawdi'alahu Dan tidak ada juga ruang untuk itu. Apa diantaranya yang pertama? Hadis yang pertama dari sahabat ubadah bin as-sumid r.a. Annal nabiya s.a.wakol la sholata liman lam yakro'i fatiha dikitab Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca yaitu fatiha dikitab itu surah al-fatiha Ini ada dalam suhih al-fatiha, suhih muslim, sunan abu dawud, sunan atirmidhi, dan sunan ibn al-qatiha. Jadi tidak dihitung sholat bagi orang yang sholatnya tidak membaca al-fatiha. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari sahabat abu hurairah r.a. Dia berkata telah bersabda Rasulullah s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-fatiha biumil Qur'an wa pirimayatin bi-fatiha tul-kitab fahiyya khida'un Siapa yang sholat, sholat apapun dia, kemudian dia membaca umul Qur'an atau fatihat tul-kitab yaitu al-fatihah fahiyya khidajun Maka dia namanya khidaj. Apa itu khidaj? Ya khidaj yaitu apa? Yaitu tidak sempurna. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan juga al-saykhuni. Yaitu Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, dan Musnad Imam Ahmad. Jadi kalau yang pertama tadi tidak sah, kalau yang kedua ini tidak sempurna. Fahiyya khidajunnya. Hadis yang ketiga juga dari sahabat Abu Hurairah r.a. telah bersabda Rasulullah s.a.w. Tidak mencukupi sholat apapun yang tidak membaca di dalamnya yaitu fatihat tul-kitab yaitu surah al-al-mariha. Jadi pertama jadi tidak sah, tidak dihitung sholat, yang kedua tidak sempurna, yang ketiga tidak memadeh, tidak mencukupi sholat yang tidak ada al-fatihah. Ini riwayat Ibn Huzaimah dengan sholat yang sholat. Juga ada dalam Ibn 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 dan Abu Hakim. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, Mu'indad Darukudni, Bisna Adin Sohid dari Imam Ad Darukudni. Dengan sholat yang sholat bahwa baginda Rasulullah s.a.w. La tuji'u sholatun liman lam yakroh bifatihat tul-kitab. Jadi tidak memadeh, tidak mencukupi sholat yang tidak membaca al-fatihah ini di dalamnya. Ini dalam sunan Ad Darukudni. Empatnya ya. Hadis yang kelima, Sedangkan di dalam riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwa Rasulullah merintahkan kami agar kami membaca al-fatihah dan apa yang mudah di dalam Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud Dalam Ustadz Imam Ahmad. Dan berkata Ibn Hajar Askolani. Dan juga Bagmu Sayyidin Nas, Isnad Yuhu Sohay. Sanatnya adalah Sohay. Hadis kelima, hadis kelima. Hadis yang ke enam. Dan juga dalam hadis tentang orang yang buruk sholatnya. Ini adalah satu bab ya dalam kitab hadis. Itu ada perintah Nabi. Semmakro' fi kummih al-Quran. Kemudian bacalah Al-Fatihah. Ila angkor lauhu summa'if al-danika fi kummih raka'atin. Dan dalam lanjutan hadis itu panjang ya. Karena di ujungnya ada summa'if al-danika. Kemudian lakukan itu fi kummih raka'atin. Dalam setiap raka'at. Supaya setiap raka'at itu membaca Al-Fatihah. Hadis yang ke tujuh, yang terakhir. Semmakro' fi kummih raka'atin. Dan dari sahabit bahwa sungguhnya Nabi S.A.W. adalah beliau membaca Al-Fatihah dalam setiap raka'at. Dari raka'at yang ada. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Walamnya sebut anhu khilafun dalika. Dan tidak ada yang menyelisih bab itu. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Bami daru amri fil ibadati al-itiba. Dan perputarnya urusan ibadah ini dengan dasarnya itiba. Ikuti sunnah Nabi S.A.W. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedangkan Nabi S.A.W. sabdakan selalu kama ro'ay tumuni wabarakatuh. So'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kalian melihat aku ini so'at. Hadis al-Fatihah dari Malik bin al-Huwayri. Jadi dari sini habis kalian tujuh buah hadis itu menjadi landasan. Yaitu apa? Kalau kita sholat itu penentu sah tidaknya itu salah satu yang penting. Itu apa? Yaitu membaca al-Fatihah. Wajib. Kalau kita nggak baca ya nggak. Tadi disebutkan tidak sah, tidak memadai, tidak sempurna, tidak mencukupi. Tidak dianggap. Karena itu menjadi kewajiban minimal kaum muslim itu dia harus hafal suruh al-Fatihah. Itu harus hafal. Nanti bagaimana kalau nggak hafal nanti ada penjelasannya. Jadi ini targetnya minimal surah muslim itu ya harus hafal suruh al-Fatihah. Nah kota rumuhnya diantara keajaiban suruh al-Fatihah itu apa? Itu begitu mudahnya siapapun itu menghafal suruh al-Fatihah. Bahkan anak sebelum TK pun dia sudah bisa hafal. Bahkan non muslimnya hafal al-Fatihah itu banyak. Banyak orang yang tidak beragam Islam itu hafal suruh al-Fatihah. Saking apa? Saking mujizatnya itu. Itu diberikan kemudahan untuk kita dimudahkan untuk menghafal. Beda kalau suruh al-Rahman itu bingung. Habis ini apa? Habis ini apa? Suruh al-Fatihah itu tidak mudah. Suruh al-Insan juga tidak mudah. Al-Najm al-Qamar itu sulit-sulit ya. Tapi kalau al-Fatihah ini Allah kasih. Semua orang dimudahkan untuk bisa hafal. Tinggal berusaha sebentar saja. Berusaha sebentar tidak lama. Nah itu al-Fatihah. Sekarang kita bahas yang lebih detail ya tentang basmala. Kalau basmalahnya bagaimana? Itu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Lafal Bismillahirrahmanirrahim itu bagaimana? Para ulama telah sepakat bahwa sesungguhnya basmala itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari satu ayat yang ada dalam suruh al-Namal. Kitabah innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat begitu ya dalam suruh al-Namal. Waktalah fufil basmalati al-waki'ah fi awal suar. Ilah salah satimah dahibah masyurah. Ada pun tentang basmala yang ada di setiap awal surah. Bicara surah taubah ya. Maka disini ada tiga madhab. Tiga pendapat. Yang pertama, an-naha ayatun min al-Fatihah. Yang pertama, ulama meyakini bahwa yaitu basmala itu merupakan bagian atau ayat pertama dari surah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu berarti ayat yang kedua. Bamingkulli suratin wa'ala hadha fakiru'at wa wajibatun fil-Fatihah. Karena itu, karena basmala itu diyakini merupakan bagian, satu kesatuan dengan al-Fatihah. Sama'u'aladhu'amin itu, maka membaca basmala itu menjadi wajib. Bahukmu'al hukmul-Fatihah bi-siri wajar. Dan hukumnya ya hukum al-Fatihah. Baik di dalam sholat siriyah maupun sholat jahriyah. Wa'akwa dalilun lihada al-madhab lihada al-madhab. Hadis'u Nu'em al-Mujamir atau al-Mujamir. Dan yang menjadi landasan yang paling kuat dari pendapat ini adalah hadis dari sahabat Nu'em al-Mujamir. Yaitu dia katakan, Selaitu wa ro'a abi hurairu'ah. Aku pernah sholat di belakang sahabat Abu Hurairu. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim summaqara'a bi-Ummil Qur'an. Maka beliau yaitu Abu Hurairu, itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia membaca Ummul Qur'an. Al-Mujamir al-Mujamir. Ini yang direkan oleh sahabat Nu'em al-Mujamir atau al-Mujamir. Dia dikatakan, وَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ إِنِّي لَا أُسْبِحُكُمْ سَلَطَن بِرَسُولِ اللَّهِ سَلَّمُّ عَلَّهِ Setelah selesai itu, kemudian Abu Hurairu mengatakan, sungguh sholatku ini adalah sholat yang sangat mirip dengan sholatnya Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Di ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ini pendapat yang pertama. Ini ada dalam Sunan An-Nasai Ibnu Huzaima dan Ibnu Hibani. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Sqolani rahimu wa ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, mengatakan bahwa as-soh wa hadisin parodafil jahri bil basmalah. Hadisnya Nu'em bil-Mujamir inilah hadis yang paling sohih yang menjelaskan mengenai yaitu dijaharkannya basmalah ketika sholat. Maksudnya sholat jahriyah. Tadi sholat mahrim itu basmalahnya dikeraskan. Nanti kisah, subuh. Nah ini hadis yang paling kuat, yang paling sohih. Hadis dari sahabat Nu'em bin al-Mujamir ini. Itu adalah mahdab yang pertama, pendapat pertama. Pendapat yang kedua, anna ayatun mustakir latun um zirak ditayamuni. Pendapat yang kedua, basmalah itu bukan bagian dari Al-Fateha. Bukan. Tapi dia adalah ayat tersendiri, yaitu lafal tersendiri. Yang diturunkan untuk tayamun, yaitu bagaimana disunakan untuk serba kanan. Nabi itu serba menggunakan yang kanan untuk hal-hal yang baik. Makan, minum, menggunakan sandal atau pakaian atau baju, masuk masjid, seterusnya. Walafaslu benesuar, juga fungsinya Al-Fateha itu untuk menjadi pemisah antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Wa anna kira'ata fil fatihati ja'izzatun. Nah pendapat yang kedua, menyatakan bahwa orang membaca basmalah dalam Al-Fateha itu hukumnya ja'izzah, hukumnya burih. Bal mustahab babakan yang dianjurkan. Tetapi walayusannu aljahrubiyah, tapi tidak disunakan untuk dijaharkan. Jadi cukup disirkan saja. Bidah dengan pendapat yang pertama tadi. Yang pertama tadi dijaharkan, kalau yang kedua ini disirkan. Ini dasarnya adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah s.a.w. Wa khulfa Abi Bakrin wa Umaroh wa Usmanah wa kanu la yajaharu nabi Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah salat di belakang Rasulullah s.a.w. Pernah juga di belakangnya Abu Bakar r.a. Pernah di belakangnya Umar r.a. Di belakangnya Usman r.a. Dan mereka semua itu tak satu pun yang menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Menurut siapa? Menurut yaitu sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas ini bisa dikatakan sektrinya Rasulullah. Yang kemana-mana mendampingkan Rasulullah. Nah sedangkan Abu Hurairah itu yang paling banyak apalannya. Yang paling banyak membukukan hadis. Sama-sama sahabat pilihan. Abu Hurairah itu yang direkam nabi itu basmamanya jahar. Kalau sahabat Anas yang direkam nabi itu tidak pernah menjaharkan. Nah ini adalah dalam sunan An-Nasai Ibnu Hiban atau Hawi dengan salat Sokhih menurut syarat Al-Bukawi dan Muslim. Jadi ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga. Anna lai sadfi ayatin min al-fatihah wala min wiriha. Menurut pendapat yang kedua ini basmala itu tidaklah merupakan bagian dari al-fatihah. Juga tidak merupakan bagian dari ayat dari surah apapun. Wa anna kira'ata makruhah. Bahwa sesungguhnya membaca basmala itu adalah dimakruhkan. Siron wacaran baik sir maupun jahar. Filfardi dunan nafila. Dalam sholat wajib. Kalau sholat sunnah tidak apa-apa. Wa hadhal madhab lai sabil qawi. Tapi pendapat yang ketiga ini tidak kuat. Maka karena yang ketiga itu dia pandang tidak kuat. Ini pula yang dipegangi oleh pengundas kitab ini. Yaitu Sheikh As-Said Sabiq. Juga beranggapan demikian. Maka tinggal pendapat pertama dan kedua. Nah untuk pendapat pertama dan kedua ini. Ini ada pendapat dari ulama kholaf. Yaitu Inul Qaim al-Jawziyah. Yang memiliki kesimpulan yang cukup bagus. Yaitu dikatakan apa? Berarti apa? Khol dikatakan. Kanan Nabi Muhammad SAW. Yajharubi Bismillahirrahmanirrahim. Ta'aratan. Wa yukfiha aqtara mimma yajharubiha. Berarti kadang-kadang nabi itu menjaharkan basmala. Kadang-kadang menesirkan basmala. Masih pun beliau sampaikan. Wa yukfiha aqtara mimma yajharubiha. Masih pun Ibnu Qaim lebih condong untuk memperseringnya itu yang sir. Jajarnya itu lebih jarang. Tapi bukan tidak sama sekali. Dan sudah bisa dipastikan bahwa. Nabi Muhammad SAW itu tidak seterusnya menjaharkan basmala. Fikuli yaumin wa layihah. Qamsamarotin abadah. Jadi tidak selalu. Tidak selamanya menjaharkan. Itu menurut pandangan dari Ibn Qaim al-Jawziyah. Hadron wa sahparam. Baik ketika wukim. Ketika maupun ketika mepergian. Wa yahfadhanika ala Qulafaihi ar-Rasyidin. Wa ala cumhuri ashami wa ahli baladi'i fil-aqsoril-fahdila. Dan kemudian menjadi dominan di sirkan itu. Di zamannya Qulafa ar-Rasyidin. Itu menjadi demikian. Nah ini pandangan Ibn Qaim al-Jawziyah. Ini ya di kurang lebih abad ke-13. Yaitu di berpendapat demikian. Yaitu hidup di abad ke-13 Miradiyah. Nah bagaimana kalau pandangannya seperti NU dan Muhammadiyah. Ya NU itu ya mengikuti pendapat yang pertama. Yang lebih dominan. Mas Mala itu disunahkan seterusnya. Dijaharkan seterusnya. Yang Muhammadiyah itu mulai tahun 2010. itu memiliki fatwa baru. Yaitu memandang dua pendapat itu sama-sama kuat. Baik yang menjaharkan maupun yang mengisirkan itu sama-sama kuatnya. Di dalam fatwanya itu juga menyebutkan empat buah hadis. Dua hadis isinya empat-empatnya hadis sohi. Dua hadis yang pertama itu menjadi landasan dijaharkannya Basmalah. Dua hadis yang kedua landasan disirkannya Basmalah. Setelah itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya Muhammadiyah itu baik itu menjaharkan maupun menisirkan posisinya disetarakan. Disamakan. Maksudnya bukan jandungnya jahar terus atau jandungnya sir terus. Atau dominan jahar atau dominan sir. Enggak. Jadi dua-duanya disentarakan. Sebaiknya ya diseimbangkan. Maksudnya porsinya ya disamakan. Antara menjaharkan dan menisirkan Basmalahnya. Jadi kalau Ibn Qayyim kan condongnya didominankan sirnya. Dan itu yang dipegangi Muhammadiyah. Sebelum tahun 2010 memang begitu. Seperti yang dipahami oleh Ibn Qayyim Najasyah. Tetapi setelah tahun 2010 itu menjadi lebih condong pendapatnya Imam As-Sun Ani dalam kitabnya 10 salam itu. Yaitu beliau berpendapat sepertinya dipegangi Muhammadiyah. Itu apa? Kadang-kadang dijaharkan, kadang-kadang disirkan dalam posisi yang setara atau sama. Nah ini pokok bahasan yang kedua. Yang ketiga. Man lam yusin fardul kira'ah. Nah sekarang bagaimana kalau orang ini mungkin tamu alaf. Entah karena tidak ada yang ngajari. Sehingga ya Muslim. Ya mau sholat tetapi tidak bisa baca al-fatihah dengan baik. Quran Al-Khidtomi mengapa berkata Imam Al-Khidtomi. Al-aslu anna sholata la tujuziu inna fikiru'ati fatihah di kitab. Pada prinsipnya sholat itu tidak sah kalau tidak membaca surah al-fatihah. Itu prinsip dasarnya begitu. Wa makkulun anna kiru'atta fatihah di kitab ala man ahsan. Dan tentu saja makkulnya ya maksudnya dipahami dengan mudah maksudnya itu pernyataan tidak sahnya sholat yang tidak membaca al-fatihah itu ya tentu ditujukan kepada orang yang sudah bisa membaca al-fatihah. Atau hafal surah al-fatihah. Bukan ditujukan kepada orang yang masih belum bisa. Ini ditujukan kepada yang sudah bisa membaca al-fatihah. Apal maksudnya maka ya dia wajib. Kalau misalnya seseorang itu baca al-fatihahnya belum bagus justru dia malah yang diapalkan misalnya yang lainnya misalnya puluhu, puluhu ma'wahat, Allah muslimat itu malah sudah hafal. Tapi al-fatihah dia belum hafal. Kalau dia ternyata hafal misalnya bukan al-fatihah tetapi misalnya al-ikhlas, maka boleh. Boleh tanpa al-fatihah itu dibulihkan. bagi sahabat bagi yang memang dia belum hafal-hafal. Tetapi dihimbau kotro sabi ayatin. Ya setara dengan tujuh ayat atau ya kurang lebih jumlahnya ya sama dengan al-fatihah. Berarti kalau puluhu itu berapa ayat itu? Puluhu Allah atau Allah suhu. Empat ayat ya. Berarti diulang dua kali. Supaya setara dengan tujuh ayat. Kalau bisanya baru ala ikhlasnya Enggak dipaksa Jangan malah dibalik gini Kenapa enggak solat Saya belum hafal surah al-fatihah Kalau saya sudah hafal Apanya 10 tahun lagi nanti bagaimana Jadi jangan dibagi alasan Karena belum hafal al-fatihah Kemudian enggak solat Ya udah apanya yang mana Apanya saya surah al-nasar Ya sudah Atau al-asar Udah itu dibaca Walaupun Tidak baca al-fatihah Maka tetap sah Bagi siapa? Bagi yang memang dia belum Bisa, belum hafal membaca Atau menghafalkan al-fatihah Padahal tadi apa? Prinsip dasarnya Kalau enggak baca al-fatihah Itu ditujukan Kepada yang sudah hafal Al-fatihah Gitu maksudnya Maka namiswa Minul Quran Karena Yang paling Likir yang paling utama Setelah al-fatihahnya Apa yang Semisal dengan al-fatihah Yang ada di dalam al-Quran Wa ingkan al-alayhi sahabih Misalnya karena memang Misalnya karena memang Dasarnya dia memang Sulit Menghafal Atau su'in fi hibdi Atau memang dia Buruk menghafanya Sulit menghafanya Atau su'in fi hibdi Atau memang Misalnya sulit Melafalkan al-fatihah Mengalami kesulitan Mengalami kesulitan Mungkin juga karena Apa Logat Sudah kadung Tidak nyambung Sama sekali Dengan Dengan bacaan Al-Quran Misalnya Maka Kana awla zikri Ba'adul Quran Ma'allamahu An-Nabi Yusuf Nah gimana Kalau misalnya Ternyata Tetap gak bisa Ayat juga Gak nyambung juga Gak mampu Maka Masuk ke Tahapan berikutnya Yaitu Sebagaimana Yang diajarakan Nabi Yusuf Yatabah Minat tasbihi Wat tahmidi Wat tahdil Bisa diganti Dengan Mengucapkan Kalimat tasbih Tahmid dan Tahdil Yatabah Subhanallah Atau Alhamdulillah Atau La'inah Inhullah Akhir Kalau itu Gak bisa Ya maksudnya Gak isu Maksudnya Subhanallah Gak isu Atau Alhamdulillah Apasah Tidak bisa Ya insyaallah Bisa lah Kalau Sependek itu Insyaallah Bisa Sebagaimana Tuhan diriwayatkan Dalam Mus'ad Iman Ahmad Bahwa Sungnya Beliau Sabdatan Seutama-utamanya Dikir Setelah Firman Allah Adalah Subhanallah Walhamdulillah Walainah Inallah Wallahu Akbar Itu Biasa Dipakai Pujian Subhanallah Walhamdulillah Walainah Inallah Wallahu Akbar Itu Sudah 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 Baca 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 ayat Quran Sudah 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 Subhanallah Walhamdulillah Walai Walai Inilah Allah Wallahu Allah Akbar Jadi ini Maksudnya Jangan Menyerah Jangan Menyerah Untuk Tidak Surat Bagi yang Sudah Mu'alaf Yang baru Pertahun Masuk Islam Baru Baru Belajar Baru Santobat Setelah Sekarang Puluh Tahun Usianya Ya Maka Sudah Al-Fatihah Bisa Kalau Surah Yang Lainnya Ada Surah 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 Enggak Bisa Juga Baru Likir Ini Tasbih Tahmid Tahlir Dan Fakdir Wa Yayiduhum Adhakaru Al-Khitab Biminadisi Rifah Ibn Rafi Dan Ini Diperkuat Sebagaimana Disebutkan Imam Al-Khitabi Atau Al-Khattabi Dari Hadisnya Rifah Bin Rafi Anan Nabiya Sallallahu Sallam Allam Maruculan As-Solata Bahwa Nabi pernah Mengajari Seseorang Untuk Solat Nabi Tanyakan Kalau Kamu Punya Simpanan Hapalan Quran Entah Yang Mana Maka Baca Wa Illa Falham Fah Fah Madhu Kalau Misalnya Ternyata Enggak Punya Simpanan Bacaan Quran Maka Ujilah Allah S.W.T Wa Kapirhu Dan Bertakdir Wah Halil Dan Bertaklil Semarka Setelah itu Ruko Itu juga ada Hadis demikian Jadi disuruh Baca Apa Disuruh Tahmid Takdir Dan Tahdir Baru Kemudian Ruko Ini Hadis Rifat Abu Dawud At-Tirmidhi Dan Dia Menghasankan Hadis ini Termasuk Imam An-Nasayyid Dan Imam Al-Faih Nah inilah Jemaah sekalian Apa Taisir Kemudahan Islam Itu sampai Seperti itu Jadi Sholat itu Maksudnya Sampai Nabi Kasih Tiga Level Itu Maksudnya Supaya Kamus Sadar Bahwa Sholat itu Betul-betul Mesti Dipentingkan Dalam Hidupnya Jangan Sampai Karena Keterbatasan Ilmunya Keterbatasan Kemampuan Dia Di dalam Menghafal Itu menjadi Menjadi Penghalang Dia untuk Sholat Jangan Sampai Gitu Jadi Diperjuangkan Bahkan Kalau untuk Dalam rangka Edukasi Atau Aspeknya Terbawi Sudahlah Ikut saja Ikut Gerakannya Dulu Walaupun Belum Bisa Tapi Misalnya Baru Apa Habis Marib Ada yang Masuk Islam Sahadat Langsung Sahadat Diperkenalkan Oleh yang Mensahadatkan Wajib Pertamanya Sholat Saya Belum Bisa Sama Sekali Bagaimana Kalau Belum Bisa Apakah Diam Saja Langsung Diikutkan Selat Jamah Semisanya Ya ikuti Gerakannya Bacanya Belum Bisa Sudah Gak Bapanya Ikut Nicil Mana Yang Bisa Jadi Jangan Nunggu Sempurnanya Sempurna Apalagi Nanti Ada Yang Guru Ngajinya Terlalu Ketat Misalnya Masih Salah Salah Kamu Belum Bule Sholat Masih Liru 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 Makanya Dilarang Sholat Ini malah Terbalik Jadi Kita Harus Berikan Ruang Yang Luas Yang Mudah Untuk Kau Muslimin Apalagi Yang Bermasuk Islam Itu Untuk Ya sudah Bisanya Yang mana Dulu Nyicil Sampai Terus Diperbaiki Sampai Nanti Akhirnya Bisa Sholat Secara Secara Sempurna Nah Karena Itulah Kalau Kita Bahas Di Awal Itu Hukum Meninggalkan Sholat Itu Apakah Ngeri Sekali Jadi Hukum Meninggalkan Sholat Itu Kalau Di Kajian Tike Itu Kan Bisa Sampai Di Hukum Bunuh Beberapa Madab Itu Memahami Begitu Yaitu Mantarokah Sholat Fakot Khafar Siapa Yang Meninggalkan Sholat Dia telah Kufur Nah Kufur Itu Halah Darahnya Sampai Seperti Itu Itu Jangan Dimaknai Sebagai Ancaman Yang Nanti Apa Namanya Tindak Menghormati Asasi Manusia Atau Privasinya Itu Kan Hanya Masing-masing Mau Sholat Tidak Hanya Mas Bukan Begitu Ini Adalah Merupakan Peringatan Supaya Manusia Itu Sadar Ingat Bahwa Hidup Di Dunia Ini Sementara Dia Harus Menempuh Perjalanan Yang Sangat Jauh Kehidupan Setelahnya Alam Baza Kemudian Alam Akhirat Dimana Nanti Kita Diminta Pertanggung Jawaban Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Awal Mayuh Hasab Bil Abdu Yama Kiamati As Solat Awalnya Pertama Kali Di Kiamat Adalah Solat Itu Supaya Sadar Jadi Sebenarnya Para Ulama Itu Bukan Ngancam Tapi Kasian Kasian Sama Kamuslimin Yang Tidak Solat Misalnya Gitu Semuanya Diingatkan Dengan Cara Yang Halus Dengan Cara Ancaman Yang Mana Yang Bisa Nyandrol Yang Mana Supaya Kamuslimin Itu Mau Solat Sebenarnya Kesana Bukan Bukan Semata-mata Menakuti Atau Mengancam Apalagi Bila Beginilah Apa Anemannya Ibadah Kalau Dipaksa Baksa Ditakut Takuti Begitu Ya Kalau Emang Enggak Mau Ditakut Takuti Atau Merasa Gak Nyaman Begitu Ya Dijarankan Saja Kalau Gitu Makanya Laksanakan Tegakkan Solat Gitu Supaya Gak Perlu Ulama Itu Ngancam Ngancam Atau Ngakun Nangkuti Kalau Emang Risih Dengan Nangkuti Saya Saya Ingin Beragama Ini Saya Bisa Menikmati Dalam Ibadah Saya Tidak Merasa Terpaksa Tidak Merasa Diancam Ya Kalau Bisa Kalau Pengen Begitu Ya Didalami Saja Apa Keutamaan Solat Fadilahnya Apa Saja Supaya Apa Supaya Kemudian Tidak Merasa Berban Bahkan Menjadi Rindu Untuk Solat Harapannya Begitu Jadi Jangan Disalahkan Yang Mengingatkan Yang Kitanya Yang harus Intropeksi Diri Apa Saya Mau Kita Cari Kalau Di Dunia Kita Solat Tidak Ya Kalau Ikuti Rasulullah Misalnya Meskipun Makom Kita Gak Sampai Kesana Rasulullah Itu Kalau Solat Malam Sampai Kakinya Bengkak Membesar Begitu Ketika Di Tanya Kali Nihiran Istri Nabi Itu Heran Sekali Banda Isya Heran Sekali Kok Bisa Sampai Seperti Itu Nabi Itu Solat Padahal Sudah Dijanjikan Apa Diampuni Dosanya Yang telah Lalu Mempunyikan Datang Kok Malah Solat Sampai Kakinya Bengkak Begitu Gimana Apa Coba Nabi Afala Akunu Abdan Syakuro Bukankah Aku Menjadi Hamba Yang Panas Untuk Bersyukur Masuk Yang Justru Karena Dijamin Masuk Surga Itulah Maka Sebagai Ungkapan Syukur Saya Itu Maka Saya Solat Nah Coba Mereka 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 Yang Alergi Untuk Ditakut Takuti Diancam Dengan Raka Diancam Dengan Adab Allah Kalau Tidak Solat Coba Di Ambil Dalam Sudut Pandang Yang Lain Itu Sadar Enggak Kalau Dia Mendapat Nikmat Yang Banyak Dari Allah S.W.T. Selama Apa Kira-kira Ekspresi Syukurnya Terlalu Diberikan Nikmat Yang Banyak Oleh Allah Maka Salah Satunya Dengan Dengan Solat Jadi Solat Itu Silahkan Dilikmati Tidak Usah Merasa Diancam Atau Didak Takuti Tapi Apa Kemudian Dia Mau Solat Itu Karena Sebagai Ungkapan Syukurnya Kepada Allah Karena Telah Diberikan Nikmat Yang Sangat Banyak Bahkan Tidak Terhingga Nah Itu Ya Tapi Kan Tidak Semua Orang Itu Mau Menghayati Melaksanakan Ibadah Solat Itu Sebagai Ungkapan Syukur Bahkan Juga Banyak Yang Karena Terpaksa Bahkan Akhirnya Ditinggalkannya Bahkan Malah Tidak Mau Solat Sama Sekali Karena Punya Pemahaman Yang Negatif Mungkin Punya Persepsi Yang Negatif Tentang Ibadah Tentang Solat Nah Sehingga Akhirnya Ya Begitu Entengnya Meninggalkan Solat Itu Nah Inilah Yang Bahaya Kasian Nanti Kalau Seperti Itu Kita Yang Sudah Diberikan Hidayah Untuk Bisa Solat Ini Ya Harus Menaruh Rasa Ibah Kasian Kepada Yang Yang Belum Sadar Untuk Solat Itu Bagaimana Caranya Kita Supaya Bisa Mengajak Mereka Untuk Memau Solat Minimal Lima Waktu Dulu Minimal Waktu Apalagi Kalau Dia Sekali Duduk Dalam Sehari Semalam Nanti Terus Didampingi Sampai Merasa Dua Kali Juga Sudah Enggak Berat Lama Lama Tiga Kali Empat Kali Makan Akhirnya Bisa Sebuah Lima Kali Sudah Enggak Berat Ini Ini Adalah Tanggungjawab Kita Bersama Bagaimana Kita Memahamkan Ya Tentu Kita Sangat Senang Kalau Kau Muslim Itu Menulaikan Solat Itu Tidak Karena Terpaksa Atau Karena Merasa Ada Ancaman Tapi Sudah Disadari Ini Bagian Dari Kebutuhan Hidupnya Dia Butuh Bada Allah Butuh Berdoa Butuh Sambat Butuh Bermenajat Butuh Mengadu Bada Allah Dan Itu Tempatnya Salah Satunya Solat Kapan Itu Bisa Ketika Ruk Ketika Sujud Bisa Ketika Duduk Sebelum Salam Bisa Sesudah Solat Dengan Dikir Dan Doa Itu Bagian Dari Upaya Menjadi Solusi Dengan Doa Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Situ Bisa Juga Menyadarkan Buka Muslimin Itu Solat Itu Menjadi Sarana Kita Untuk Mendapatkan Solusi Dari Allah Setelah Kita Ikhtiar Dengan Segala Yang Kita Upayakan Mungkin Belum Berhasil Itu Tujuan Itu Memang Dibuat Begitu Supaya Masa Manusia Itu Kemudian Butuh Kepada Allah Semua Yang Di Targetkan Direncanakan Manusia Semuanya Serba Berhasil Begitu Nanti Bagaimana Dia Bisa Sombong Dia Merasa Tidak Butuh Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Dengan Yang Ini Berhasil Ini Gagal Ini Kurang Sempurna Ini Kurang Masih Terus Sedat Kendala Belum Lagi Masalah Musibah Ada Ujian Itu Ujiannya Supaya Kemudian Dia Mengantungkan Harapan Pertolongan Bantuan Itu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Solat Itu Bagian Dari Sarana Itu 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 Saya kira Yang Bisa Saya sampaikan Kalau ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Ini Tolong Raja Dasar Serta Lagi pipes Polkas Tim 000 Terima Sudah Dalam Hai Macu Aku Jadi surat berjamaah itu, itu adalah sudah mencangkup surat jamaah. Jadi kalau misalnya imamnya sudah membaca Al-Fatihah, ya maka makmumnya itu ya kalaupun memilih pendapat yang tidak membaca sama sekali itu juga sudah memadai. Karena punya dua alasan, yaitu yang pertama Sesungguhnya di dapuknya imam itu adalah untuk diikuti. Nah selanjutnya Nabi juga sabtakan siapa yang mendapati rukuknya imam maka dia mendapatkan satu rokaat. Padahal tadi kan dia enggak membaca Al-Fatihah kan? Karena tadi masbuk tadi, dia datang ketika sedang rukuk imam itu. Selama belum ya tidak kita sudah rukuk, sempurna kita rukuknya itu, maka walaupun kita enggak membaca Al-Fatihah itu dihitung satu rokaat. Jadi untuk bab ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, ya tadi kiraatul imam, kiraatul makmum. Bacaan imam, bacaan makmum. Sehingga kalau sudah dibaca al-imam ya kita diam saja itu sudah mencukupi. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ya karena terbebani sama hadis yang tadi kita bacakan tadi, ada tujuh tadi. Akhirnya kalau enggak baca Al-Fatihah ya takut daksa. Akhirnya dia baca. Bacanya kapan? Bacanya bisa bersamaan dengan imam. Bisa ketika selesai wala dunin sebelum baca ayat. Kalau memang diberi kesempatan oleh imamnya. Gimana kalau enggak bisa dua-duanya, ya kembali pendapat yang pertama. Itu tambah kiraatul imam, kiraatul makmum. Bacaan imam itu memang gini bacaan makmumnya. Nah pendapat yang ketiga ini yang agak berat. Yaitu walaupun dia itu, apa masbuknya itu ketika sedang baca Al-Qur'an, imamnya itu sudah dianggap enggak dapat satu rokaan. Bahkan bukan cuma begitu. Kalau dia itu datang ketika Ar-Rahmanurrohim, nah itu berarti sudah enggak dapat Al-Fatihah. Makanya jangan kaget kalau ada makmum masbuk yang masbuknya itu ketika imam baca Al-Fatihah sedang berjalan, itu dia nambah satu rokaan lagi. Karena apa dia punya keyakinan berarti dia enggak ikut Al-Fatihah secara sempurna. Nah itu ada yang punya pendapat demikian, yang mau begitu ya silahkan, enggak ada masalah. Yang penting jangan menganggap yang pertama kedua tidak sah saja. Karena itu semuanya pendapat saja. Jadi yang hanya mendengarkan imam itu juga pendapat yang bisa diterima. Yang baca sendiri, karena ada kesempatan juga bisa diterima. Yang tidak sah kalau tidak baca Al-Fatihah lengkap, itu juga bisa diterima. Tak ada masalah, silahkan mana yang kita ambil pendapat itu. Yang penting jangan kepebelasan, mengatakan yang lainnya tidak sah. Yang lainnya batas suratnya, jangan. Karena semuanya punya tandasan masing-masing. Bisa dikatakan demikian, bisa dikatakan demikian. Maksudnya jangan gampang-gampang ketika melihat orang lain itu beda dengan yang kita amalkan. Itu berarti keliru, apalagi terlalu berat. Terlalu berat kita kalau sampai membegitukan saudara kita. Ya bilang saja, saya beda sama dia caranya. Itu juga cukup. Nah kalau kita penasaran, tidak usah kita bilang nggak salah, langsung tanya saja. Dengan mengamalkan kebedaan dengan saya itu apa? Dengan belajar dan memang tahu dasarnya. Oh iya saya sudah belajar, memang itu dari guru saya itu ada dasarnya. Ya sudah cukup. Cukup. Yang dipaitu-paitu segala macam itu. Ya. Jadi cukup kita mengerti saja lah. Kayak tadi saya sampaikan ada tiga pendapat tadi kan. Tentang Al-Fatihah itu. Jadi jangan, ya makanya hati-hati lah kita. Jangan mudah-mudahan kita menuduh. Saudara kita itu tidak asal sholatnya, apalagi batal, apalagi kemudian kemudian. Tidak ada dasarnya, itu hati-hati. Ya. Kalau kita ngomong begitu itu, makomnya tidak nyampe kita. Nah, bukan makom kita lah gitu ya. Itu ulama yang punya makom itu ulama. Jadi jangan kita yang bergaya ke ulama. Kita ini kan ikut ulama saja. Nah kecuali kita ini yang makomnya ulama, ya tidak apa-apa. Kalau begitu ya, boleh saja. Setelah itu, saya ingat katakan yang memikuni-hati. terus ini yang berat-isah, kita tahu dan mereka tidak ada. Kalau begitu masih ingat hati, tidak ada yang hanya hati-hati. In my name